Siapa yang berpikir darah orang asing berada di wajah kita adalah ide yang bagus? ABC 7 News melaporkan para pejabat di New Mexico mendesak pasien yang telah menerima perawatan kecantikan aneh yang dikenal sebagai Vampire Facial untuk diuji HIV. Berita itu muncul setelah klien spa mengembangkan infeksi yang mengarah ke penyelidikan salon. Vampire Facial adalah perawatan kulit di mana darah pasien diambil kemudian diaplikasikan kembali ke wajah pasien. Prosedur ini mendapatkan popularitas ketika sosialita, bintang televisi reality dan foto selfie dari Instagram Kim Kardashian yang melakukan prosedur itu. Para petugas kesehatan mencuri gaya satu cara infeksi mungkin telah menyebar melalui transmisi jarum suntik yang merupakan cara mewah untuk mengatakan jarum yang terinfeksi. Para pejabat kesehatan mendesak siapapun yang menerima prosedur di spa VIP untuk mendapatkan tes HIV dan hepatitis B dan C. Prosedur kecantikan diiklankan sebagai cara untuk meningkatkan kesehatan kulit mengurangi kerutan dan kerusakan akibat sinar matahari dengan kemungkinan efek samping dari tertular virus HIV dan penyakit hati. Terima kasih telah menonton!